Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, selamat malam, selamat petang, selamat sore dan selamat pagi Oke selamat datang di channel CJATV guys Oke sekarang aku berada di Putrajaya lagi Dan kali ini aku yang kedua kali Dan kemarin aku gak sempat keliling Putrajaya karena ada urusan yang sangat-sangat penting Dan kali ini aku akan nunjukin ke kalian gimana sih Putrajaya Saat ini Karena nanti aku akan pergi ke Masjid Apung Pergi ke bangunan yang pusat pemerintahan Kemudian ke jembatan yang menurutku salah satu jembatan terbaik di dunia Karena desainnya sangat-sangat keren guys Oke ikutin terus, jangan di skip Mungkin kalian yang sudah lama gak ke Putrajaya rindu Dan yang belum ke Putrajaya mungkin kalian ingin ataupun pergi ke sini Jadi simak terus Oke let's go Jadi gedung ataupun bangunan yang di depan sana Yang di ujung sana adalah bangunan tempat Mungkin Perdana Menteri Malaysia tinggal ataupun berkantor disana guys Jadi nanti aku akan ikut ataupun melalui depan bangunan itu dan disebelahnya ada Masjid Apung Dan aku akan nunjukin ke kalian gimana sih situasinya saat ini Karena disitu tempat pelancong asing, pelancong tempatan Banyak yang datang untuk melihat-lihat keadaan ataupun situasi di Putrajaya Dan oke sebentar lagi aku akan sampai di depan Masjid Apung Dan bangunannya sangat megah guys Kalau dilihat dari jauh memang sangat-sangat megah Nah sebelah kiri itu adalah Masjid Apung guys Jadi sangat-sangat dekat Dan dulu kalau Pak Jokowi datang di sini Pernah datang ke sini Sholat Jumat di Masjid Apung ini Jadi masjid ini dibina ataupun dibuat di atas sungai Dan sungai itu adalah sungai buatan guys Bukan sungai semula jadi Tapi semua yang ada di Putrajaya ini adalah semua buatan Wih sangat-sangat keren guys Keren pokoknya Dan banyak bis di sini Seperti yang aku bilang tadi Banyak wisatawan asing ataupun wisatawan tempatan Yang mengabadikan atau berfutoria di tempat ini guys Wih masjidnya sangat-sangat bagus Sangat-sangat keren Wih mantap-mantap-mantap Dan minta maaf aku gak bisa turun di sini Karena aku naik grab Jadi suatu saat aku akan mereview Atau akan menunjukkan ke kalian Gimana sih dalamnya Masjid Agung yang ada di Putrajaya ini Wih Ini adalah di depannya guys Sangat-sangat mantap Sangat-sangat bagus Dan aku yakin di bagian dalam adalah Desainnya memang sangat-sangat luar biasa Oke kita lanjut keliling Dan kita akan menuju ke depan bangunan yang tadi Tapi kalau kita lihat dari depan sini Memang gak begitu jelas Tapi kalau kita lihat dari agak kejauhan Memang sangat kelihatan megah dan mewah guys Nah itu gak begitu lihat Kalau kita lihat dari depan masjid Masjid Agung Hanya kelihatan Kubanya saja Oke kita lihat Sangat-sangat luar biasa Mantap-mantap-mantap Dari jauh baru nampak tampil Oke guys Sekarang kita akan balik Dan nanti aku akan melewati jembatan yang aku bilang tadi Menurutku adalah jembatan yang salah satu jembatan terbaik di dunia Karena sangat-sangat keren Desainnya sangat-sangat bagus Dan dulu company Kubanya saya rekodku Yang membuat jembatan itu guys Jadi company ku mendapat projek untuk membuat jembatan itu Tapi aku belum kerja disitu Aku masih di Johor Dan aku akan menunjukkan ke kalian Gimana sih rasanya melewati jembatan yang salah satu jembatan terbaik di dunia guys Jujur memang jembatan ini sangat-sangat bagus Dan ikuti terus gimana rasanya Ataupun gimana situasi di atas jembatan tersebut guys Oke Mungkin gak lama lagi Satu menit lagi Aku akan melewati jembatan tersebut Jadi aku ucapkan selamat datang Yang baru klik video ini Dan baru menemukan channel ini Aku ucapkan selamat datang Dan aku ucapkan ribuan terima kasih Yang selalu stajen di channel ini Yang selalu mensupport channel ini Tanpa dukungan kalian Channel ini gak akan bisa berkembang guys Jadi sekali lagi aku ucapkan Terima kasih Oke guys Sebentar lagi Aku akan melewati jembatan itu guys Jadi Sudah kelihatan Dan gak lama lagi Aku akan stajen Ataupun akan melalui Ataupun melewati jembatan tersebut Wow Dah Inilah jembatan putrajaya Yang ada di salah satu Atas sungai buatan Tasik buatan Jadi Wih Memang sangat-sangat luar biasa guys Nah ini aku sudah di atas jembatan ini guys Jadi aku sudah lama banget Kepengen kesini Baru kesampaian sekarang Dan aku Sekali lagi gak bisa turun Untuk mereview Tapi aku hanya sekedar Melewati Wih Sangat-sangat keren Memang sangat-sangat keren guys Jadi waya root ini Yang digantung ini Ukurannya Sangat-sangat besar Jadi kelihatan Dari jauh memang kecil Tapi sebenarnya Sangat-sangat besar Gak tau Berapa ton Satu waya Ataupun satu waya root ini Untuk bisa menahan Beban jembatan ini Tapi Disini memang sangat-sangat banyak Wirenya Wih Kita mantap-mantap Keren-keren Jumpa lagi Di video berikutnya Salam Retot